Pondok Pasantren Modern Asurur ngokolakin kagiatan panggung gumbira anumidang kenmang pirang pintonan, kesenian jeng kabudayaan anu diiluan kusakumna santri poesabtu peting. Dinanas-nasneta kagiatan teh dilakonan minang kawangun kahaat kapihak Pondok Pasantren Sangkan Santri bisa ngeberikan bakat turta kamampuhna. Mengrebu-rebu warga ngagegekan lapang Pasantren Modern Asurur kerlalajo pintonan, kesenian anu dipidang kenmang kusakumna santri kalawan jejer panggung gumbira. Mengpirang pintonan, kesenian jeng kabudayaan keasub biantara tilubasa dipidang kenmang kusakumna santri Pondok Pasantren Modern Asurur. Etak kagiatan teh disorang minang kawangun apresiasi serta wadah ger nampung sakumna bakat santri Pondok Pasantren Asurur anu bogaka mampu sejen diluaren widang atikan turta akademik. Etak Pondok Pasantren anu kualitas atikan nana HDT nataharkin sakumna santri anu nyupri ilmu di etak Pondok Pasantren sangkan gede mangpaat napiken masyarakat disabudera nana tepikaboga mangpaat piken nusa bangsa jeng agama. Lain ukur atikan agama Islam, santri anu diajar di Pondok Pasantren Modern Asururteh, boga kualitas atikan anu merenah dina widang sejenak. Kukituna lulusan Pondok Pasantren Modern Asurur lewisayaga nyang herupan kahirupan anak dina mangsa jaga. hadirin gembira untuk siswa akhir 13 tahun lalu tempat ini merupakan sepetak tanah dengan luas 14 umat. Sunyi, senyap, dan sepi. Selisih orang mengenalnya, bahkan mengetahui keberadaannya. Namun kini, tempat ini menjadi kangbatul kosos, biasa langit pusantara, munculkan cita, membangun peradaban umat dan bangsa, dan tempat itu bernawak asli. Pembinaannya lebih kebara-bara kata kualitas, kualitas pendidikan. Karena anak disini mempunyai, dan juga memiliki sistem pendidikan yang berkata, memadukan antara ingat dengan efek yang berkata-kata kualitas pendidikan. Ketua Panitia Penta Seni Akbar Panggung Gumbira M.I. San Ngeceskin, etak kegiatan T di Tata Harkin, Tisaprak 2 Minggu Katompernaken, turta di Kokelaken, kalawan Serendeg Saigal di Papada Santri. Di mana puncak rentetan acara perkenalan Santri Baru. Jadi, Santri Baru itu ketika masuk itu kan, Santri Baru itu ketika masuk itu, Santri Baru ketika masuk ke pondok itu kan, ini nanti sudah dikasih tahu bagaimana pondok itu, bagaimana sih siapa pimpinannya, bagaimana visi dan misinya, dan apa saja sih kelebihan pondok ini itu, bagaimana kelebihan pondok, apa sih tujuan pondok itu. Nah, jadi ini adalah pegelaran seni, pegelaran seni Akbar adalah di mana, kenapa dinamakan pengukuran berda, karena ini adalah ruapan emosional Santri yang diluapkan dalam bentuk kreasi seni. Sestunetak Kagiatante, mengerupa agenda mayang tahunan, anu dikakulakan ku pihak pondok Pasantren Modern Asurur, sangkan sakumna Santri bisa ngebrehken bakat turta kamampuhna, dina widang sejenak, di saluaren widang artikan formal. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.